oke yang pertama teman-teman harus siapkan base cakenya dulu kalau mau membuat kue ulang tahun itu tentu harus ada kuenya dulu disini saya pakai yang ukuran 22 cm untuk tatakannya saya pakai tatakan triplex nomor 28 oke seperti biasanya saya beri filling dan buttercream kalau teman-teman gak mau pakai sleigh teman-teman bisa ganti dengan filling apa saja lanjut fillingnya itu saya tambahkan dengan buttercream kayak gini ya teman-teman kalau teman-teman gak mau tambahin filling kayak gini atau filling buttercream teman-teman tinggal langsung aja tumpuk kuenya oke kalau buttercream fillingnya udah rapi kita tumpuk kue yang layar yang kedua disini kuenya ini saya pakai 6 butir telur 1 resep dibagi 2 jadi 2 kali ngukusnya ya teman-teman disini saya sudah siapkan buttercream berwarna merah sebelum dipoles ke kuenya buttercreamnya ini itu diaduk-aduk dulu agar pori-pori yang mengendap di dalam buttercreamnya itu bisa keluar hingga nanti kalau kuenya dipoles pori-porinya itu gak ada ya teman-teman jadi ini tips agar buttercream yang dipoles ke kue itu mulus oke langsung aja kita beri di kuenya lalu kita ratakan dengan spatula nah kalau udah rata di pinggirannya itu saya mau pakai scraper segitiga bergerigi kayak gini saya pakai gerigi yang sedang ya teman-teman oke langsung aja kita aplikasikan seperti ini di pinggirannya kemudian kita rapikan pinggiran atas kuenya di tatakan ini buttercreamnya itu kan belepotan ya teman-teman jadi kita seka atau kita hapus dengan tisu seperti ini agar kuenya itu terlihat bersih dan rapi nah langsung aja di pinggiran bawahnya saya hias menggunakan buttercream berwarna biru oke langsung aja ini kita tancapkan topper-toppernya topper kayak gini saya buat sendiri ya teman-teman caranya itu teman-teman cari gambar dulu di google atau bisa juga di aplikasi pinterest terus kalian kalau udah dapat gambarnya langsung aja ke tempat pencuci foto untuk di print nah disini kita buat jaring laba-labanya ya teman-teman disini saya pakai buttercream berwarna putih selamat menikmati 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 kemudian saya beri sedikit hiasan kayak gini di atas dan pinggiran kuenya saya menggunakan buttercream berwarna kuning disini saya sudah siapkan fondant fondantnya ini saya mau beri pewarna biru jadi saya pakai pewarna merek kupu-kupu ya teman-teman kita beri sedikit aja lalu kita uleni hingga tercampur rata warnanya disini warnanya itu sesuai keinginan teman-teman kalau warnanya kurang biru ya ditambahin pewarna aja ya teman-teman nah kalau warnanya udah tercampur rata kayak gini adonannya itu kita panjang-panjangin kayak gini lalu kita tekan-tekan lalu kita gilas memanjang seperti ini kalau udah langsung aja kita potong fondantnya disini saya garis menggunakan rollingnya aja ya teman-teman kita potong memanjang seperti ini dan di ujungnya itu saya potong kayak gini agar terlihat lebih cantik oke kalau udah langsung aja kita tempelin di pinggiran depan seperti ini ini saya tempelin di tatakannya ya teman-teman kemudian kita tulis nama yang ulang tahun di atasnya saya menggunakan buttercream berwarna merah oke sentuhan terakhirnya saya tambah bahkan sprinkle silver kayak gini saya pakai yang butiran paling kecilnya ya teman-teman kalau teman-teman mau dapat kayak gini teman-teman bisa ke toko bahan dan alat kue kemudian bilang mau beli sprinkle silver yang butiran kecilnya oke langsung aja kita taburi di atasnya seperti ini nah hasilnya kurang lebih seperti ini semoga tutorialnya dapat menginspirasi teman-teman di rumah agar teman-teman di rumah makin semangat untuk belajar dengan dekorasi kue ulang tahun oke sebelum saya tutup videonya teman-teman jangan lupa untuk klik like share and subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi kalau ada video-video terbaru dari saya oke sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bye-bye see you next time